nah ini tempatnya teman-teman ini kalau hari minggu teman-teman bisa enggak ke apa ya bisa enggak ke bagian tempat duduk warungnya cukup kecil ya ada jaring martapura itu aja ya nah disini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya tentunya di dengan saya hadi betul lah teman-teman kita reading santai nih ya di jalan martapura lama dan kita baru saja meninggalkan wilayah sungai rangas nih jadi kita berada di sungai batang kalau enggak salah sih ya kalau enggak salah teman-teman jadi teman-teman yang siapa tahun ya disini ya ada sekolah ada musola disana seperti ini mungkin ada yang tahu di wilayah mana silahkan komen di kolom komentar teman-teman kita mau ke kota martapura hari ini dan nanti videonya ini akan saya hentikan di pasayangan ya pasayangan martapura teman-teman jadi kita menyusuri jalan martapura lama ini nanti kita sedikit informasi akan melewati daerah telokselong yang disana itu ada sebuah warung apa warung jengkol jaring jaring orang banjar yang cukup fenomenal dari dekat dengan apa itu ya wisata rumah banjar yang ada di kota martapura ini bagi teman-teman yang mungkin apa ya melihat ya di video ini di depan-depan rumah di samping-samping rumah ini banyak makamnya teman-teman jadi mungkin disini udah menjadi kebiasaan ya pemakaman itu di dekat-dekat rumah saja teman-teman setelah ini saya bilang nah ini ada nih nah itu kan ada di sebelah kanan ya makamnya dekat-dekat rumah saja ya nggak jauh-jauh ya jadi pemakaman khusus mungkin nggak ada disini teman-teman dan itu diseberang di sebelah kiri itu ada makam ulama juga yang cukup dikenal di daerah kalimantan selatan ini beliau di biasa dikenal dengan datu abulung teman-teman nama beliau adalah syekh abulhamid ini ada masjid beliau di sebelah kanan dan banyak juga dari daerah luar kalimantan selatan yang berziarah kesini teman-teman dan disini ya di dekatnya makam datu abulung ini banyak sekali yang jual oleh-oleh seperti ini ini ada ikan asinnya ikan sepatnya ikan keringnya nah ini juga jual-jual kerupuk dan buah-buah juga banyak disini teman-teman jadi para ban ziarah juga bisa berbelanja ya nah ini juga yang banyak jualan ikan ya di sebelah kanan saya pernah beli ikan asin ikan kering disini teman-teman nah ini banyak yang sambil jemur ya ini aromanya ini aroma apa ya perut saya menjadi lapar walaupun sudah makan pagi tadi iya kita duluan saja mumpung agak sepi ya di depan hati-hati nanti di depan ada jalan yang sedikit longsor teman-teman ini dia nah jadi jalannya agak menyempit ya karena di sebelah kiri kita ini longsornya nih ya nah ini jadi hati-hati ya di sekitaran sini nih diingat-ingat saja ya diingat-ingat saja ada di seberang sana ada datu ma'ad bin ali nah ini makamnya banyak di depan rumah dan di samping-samping rumah teman-teman oke ada rombongan apa ini nih rombongan para penziarah mungkin ya mungkin nah ini kalau ke kanan ini ke makam datu bagul saya pernah bikin konten kesini disini teman-teman mau ke makam datu bagul tapi nyasar silahkan ya di cek di channel saya saya nyasarnya kemana saya nyasarnya ke tempat yang saya belum pernah sih ya untuk menjamah kesana jadi agak begap bagaimana ya rasanya ya nah asik sih ya jadi tau wilayah sana teman-teman jadi tau wilayah sana wah asik nih yang ke dalam mobil halo halo kita masuk di video di channel hadik batalan kita masih belum bisa mendahului karena ada tikungan di depan yang cukup berbahaya kalau kita nyalip teman-teman pengen disalip yang di depan ini tak ada candaan ya pengen nyalip tapi mereka islam kita bisa gak om gak bisa nih santai saja gak apa-apa lama-lama di dalam konten siapa ada yang kenal maaf maaf ya mas ya ini gak sengaja sih mas apa gak merah sampai ya masih gak bisa teman-teman karena jalannya cukup sempet juga ya dan pandangan kita terhalang nih ya di depan ini jadi gak bisa gak bisa apa gak bisa duluan saya jadi kepikiran nih teman-teman ingin bikin identitas di helm atau nanti di baju atau apa ya yang menunjukkan channel saya ini channel hadik batalan biar mereka yang lihat-lihat itu jadi tau ya ini sebenernya ini belum sempat sih mudah-mudahan bisa nanti ya bikin atribut-atribut stiker ya bisa nanti coba teman-teman belum ya belum oh kita gak bisa duluan ada jembatan pagi disini ya iya ada jembatan kalau pasang kita bisa duluan pasang teman-teman masih ada orang di depan aduh ini bisa nih oke kita duluan saja mumpung sepi ada mobil lagi disini ada tikungan teman-teman aduh oh disini kita bisa duluan nih kayaknya disini biasanya di atas jalan-jalan seperti ini mobil gak bisa kenceng-kenceng karena jalan yang gak rata dukaan wudhu kita duluan menang motor sih ya kalau di jalan seperti ini ya ya alhamdulillah kita kembali ke asfal ini ada musallah ya di sebelah kanan awas awas ada kucing yang lagi menyebrang hati-hati cing kalau ketabrak tuanmu jadi ribut nanti ya oh kita sudah berada di telok salong martapura teman-teman sebentar lagi kita akan melewati nanti ya yang saya sebutkan di awal video tadi ya warung jaring yang ada di martapura yang cukup fenomenal teman-teman ini ada kuanya disini kantor urusan agama martapura barat ya kemarin ada yang rekuasi ya untuk ngeplok di martapura timur nah ini belum sempat teman-teman mohon maaf banget ya nah disini ada persimpangan ya menuju ke kiri ini ke makamnya ada tuh kelampayan teman-teman kelampayan dan juga dalam pagar ya di sebelah kiri ini tampil ke kanan ke kota martapura habis bahan pakar jangan khawatir disini ada SBBU nah di sebelah kanan kita ini oh itu beloknya apa itu ya dedakan nah ini ada rumah banjarnya teman-teman di sebelah kiri kita ini ya dan sebentar lagi di depan kita ada warung jaring atau warung jengkol yang cukup terkenal di kota martapura saya pernah beli sih ya satu kali disini eh sering sih ya sebelum viral pun saya sudah sering beli di warung beliau itu ya nah ini tempatnya teman-teman ini kalau hari minggu teman-teman bisa nggak ke apa ya bisa nggak ke bagian tempat duduk warungnya cukup kecil ya ada jaring martapura itu aja ya nah disini teman-teman jadi katanya jengkolnya itu enak menurut saya ya jengkol itu rasanya ya seperti itu cuma mungkin ada yang apa ya orang banjir itu bilangnya tahilalanya itu teman-teman nah itu yang enak ya benar ya itu yang saya akui ya enak juga disana kalau jengkol sih rasanya ada yang berbau ada yang nggak mungkin ya seperti itu ya dan disini banyak yang bilangnya nggak berbau sih ya jadi banyak sekali disitu pelanggan ya teman-teman kalau hari minggu ya hari libur wow disana itu penuh ya teman-teman bisa nggak ke bagian tempat duduk kalau saya biasanya nggak makan disana sih ya saya belinya dibungkus aja dan dibawa pulang ke rumah harganya cukup lumayan terjangkau teman-teman dari yang apa ya 10 bijinya itu dari yang sekitar 6.000 kalau nggak salah ada teman-teman sampai dengan 15.000 rupiah yang paling besar itu ya dan yang dijual disana itu juga nggak melulu jengkol ya itu ada jajanan-jajanan lain juga wadah patah ya orang banjir ada juga disana teman-teman saya kalau yang apa ya yang suka itu wadah patahnya itu teman-teman ini kita harusnya juga duluan nih cuma karena jalannya aduh cukup padat nih ya ini ada bapak-bapak saya yang bawa keranjang jadi saya nggak bisa nyelip nih oke ini persimpangan simpang 4 kalau ke kanan ini ke kampung keramat atau ke tungkaran ya ke makam datu bagul juga nembus disana awas jangan lurus disini teman-teman agak ke kiri lah ya kalau lurus ini kita nabrak itu kita ambil ke kiri sini bayangkan kalau nabrak yang itu ya ada alfamart di sebelah kiri ini kalau nggak salah kita berada di mana nih di pekauman kalau nggak salah ya wilayahnya ini ya kalau jalannya kita masih berada di jalan keperalaman ini kita sudah hampir dekat pas sayangan teman-teman dan nanti kalau sudah di pas sayangan videonya akan saya hentikan tujuan kalian saya kali ini sebenarnya mau ke karangan putih atau di jalan matri empat sana teman-teman mau ke makam orang tua ya karena mungkin sudah ada kali ya tiga minggu ya nggak kesana ya jadi sudah rindu teman-teman rindu mau ke makam orang tua jadi mumpung sempat mumpung kita libur kerja kita ke makamnya saya terkadang kiri ya saya kan baru di baru ditinggal anak teman-teman itu bisa ke makamnya itu sampai dua kali seminggu satu kali seminggu itu pasti ya tapi ke makam orang tua agak jarang ya karena memang seperti ini kalau mau ke makam orang tua saya memerlukan waktu dan juga sedikit tambahan biaya ya untuk kesana kalau di makam anak cuma di dekat rumah jadi lebih sering ke makam anak jadinya ya daripada ke makam orang tua kita berada di pekauman nih kalau nggak salah nih ya oh ini ada bakar-bakaran teman-teman wah enak banget tuh bau ini ya ya Allah apakah dosa yang siupu masakan orang ini enggak ya Astagfirullahaladzim nah ini ada SMP Negeri 2 Mertapura Timur oh jadi disini Mertapura Timur teman-teman mungkin di kampung Melayu di seberang sana itu Mertapura Timur juga ya mudah-mudahan nanti bisa bikin klok di sana teman-teman mudah-mudahan ya Insyaallah Insyaallah saya bikinkan nanti ya ini benar-benar masih belum punya kesempatan ya mudah-mudahan nanti ada cuti yang cukup pancak biar bisa jalan-jalan juga teman-teman masih belum ada cutinya ya kerja dulu ada jual pancing nih di sebelah kanan anak-anak yang sedang rame menikmati libur jalan-jalan di sini ya ada tempat wisatanya banyak nih ya di Mertapura ini di Kabupaten Banjir ini banyak tempat wisata sebenarnya oh coba ini ada apa kita ambil ke kanan ya ada simpang empat di depan ini kita beresan ke kanan dulu dan kita sudah berada di kasayangan ini ya kayaknya jadi saya akhiri dulu ya videonya sampai disini teman-teman sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan mohon maaf ya atas segala kekurangannya terima kasih yang telah menonton di channel hadibat Allah ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jalan kemana nih ini jalan kemana nih